Ini adalah jembatan gantung di dusun Karangwetan desa Tegal Tirto berbah yang robo akibat diterjang banjir besar sungai Opak. Jembatan gantung sepanjang 60 meter tersebut rusak parah dan robo. Jembatan gantung yang menjadi penghubung antar kampung tersebut merupakan jembatan baru yang dibangun melalui program CSR dan dikerjakan oleh TNI bersama warga. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa namun jembatan yang baru diresmikan pertengahan januari kemarin memaksa 40 kepala keluarga warga Karangwetan menampu jalan yang lebih jauh. Sampai jam 10 kami di lokasi masih deras akhirnya jembatannya sudah kelihatan. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, Komanden Kodim Sleman langsung mengarahkan anggotanya untuk membersihkan sampah dan kayu yang tersangkut pada rangka jembatan yang rusak. Pembersihan perlu dilakukan dengan cepat mengingat cuaca yang tidak bersahabat pada sepakan terakhir. Sementara pembersihan juga dilakukan agar material jembatan yang masih terpasang pada rangkaian fondasi tidak ikut hanyut terbawa arus. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar di kemudian hari dapat dibangun kembali jembatan dengan konstruksi yang lebih kokoh. Jangan melintasi jembatan ini karena memang kondisinya cukup parah. Ini percana akan ditubuh sementara? Saya kira demikian, kalau kita lewat ke sini itu saya kira akan membahayakan. Saya harapkan proses pembersihan ini dilaksanakan dengan cepat karena tidak menuntut kemungkinan hari ini akan turun hujan atau mungkin besok. Sehingga kalau kita tidak melaksanakan pembersihan dengan cepat, ya kemungkinan rusak jembatannya akan lebih parah dibandingkan yang kita lihat sekarang. Sebelumnya jembatan gantung Karangwetan rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan wisata alam oleh warga sekitar dan telah dibangun fasilitas pendukung berupa pendopo dan akses jalan. Dengan robohnya jembatan gantung tersebut tentunya menjadi hambatan bagi warga untuk segera dapat pengelolahnya menjadi kawasan wisata.